menjadi alasan utama dalam kunjungan Ronaldo kali ini di Bali. Dan berikut ini, liputan kegiatan Ronaldo selama berada di Pulau Dewata, khusus untuk Anda. Siapa tak kenal dengan Cristiano Ronaldo? Di lapangan hijau, bintang Real Madrid itu dikenal piawai mengolasi kulit bundar. Di luar sepak bola, Ronaldo juga dikenal sebagai sosok yang flamboyan dan glamor. Maklum, dengan penghasilannya sebagai pemain termahal di dunia, ditambah penghasilannya sebagai bintang iklan, pemain asal Portugal itu bebas membeli apapun. Ronaldo juga akrab dengan julukan Playboy. Ya, kekayaannya yang berlimpah, ditambah penampilan fisiknya yang menarik, membuat CR7 banyak dikelilingi wanita-wanita cantik. Namun, di balik kehidupan glamornya itu, Ronaldo ternyata menyimpan empati yang tinggi. Terbukti, baru-baru ini, pemain berusia 28 tahun itu menunjukkan sisi lainnya di luar kehidupannya sebagai pesemak bola, yaitu dengan menjadi duta mangrove Indonesia. 25 Juni lalu, Ronaldo tiba di Pulau Dewata, Bali untuk memulai tugas barunya itu. Sekitar pukul 23 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, Cristiano Ronaldo mendarat di Bali bersama kekasihnya Irina Shaik dan tim ofisial. Tanggal 26 Juni adalah agenda utama Ronaldo untuk menjalankan tugasnya sebagai duta mangrove. Dalam acara bertajuk Save Mangrove, Save the Earth yang digelar di Tanjung Benua Bali, Ronaldo dikukuhkan kembali sebagai duta mangrove Indonesia oleh Menteri Kehutanan Zulkiflihasa. Sebelumnya, Ronaldo sudah diangkat menjadi duta mangrove Indonesia sejak Maret lalu di Madrid, Spanyol. Dalam pidato singkatnya berbahasa Portugal, pemain terbaik dunia 2008 itu mengaku senang mendapat kepercayaan menjadi duta mangrove Indonesia. Saya senang sekali datang ke Indonesia dan saya harap dapat peran saya di Bali hari ini dapat memberikan dorongan kepada inisiatif melematkan hutan bakal. Ronaldo kemudian secara simbolis menanam bibit mangrove bersama Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono. Pemain Portugal itu dengan ramah menyapa penggemarnya dan tidak ragu memegang skop untuk menanam bibit mangrove. Setelah menanam bibit mangrove, Ronaldo kemudian melanjutkan agendanya dengan menggelar jumpa pers pada malam harinya. Didampingi pendiri artagraha peduli Tommy Winata, si R7 menyampaikan alasan ketertarikannya menjadi duta mangrove Indonesia. Punggawa Real Madrid itu mengaku ketertarikannya terhadap mangrove berawal dari kisah Martunis, seorang bocah yang selamat dari bencana tsunami Aceh 2004 karena tersangkut di pohon mangrove. Dalam menjalankan tugasnya sebagai duta mangrove, Ronaldo mengaku tidak dibayar alias suka rela. Saya melakukan itu karena saya ingin menyebabkan untuk membantu orang-orang, untuk membantu orang-orang, untuk membantu planet, dan di sini saya tahu apa yang Indonesia berkata di tahun lalu. tahun lalu, jadi saya pikir itu hebat. Saya hanya mencoba untuk membantu saya, dan semoga kembali akan terbaik. Oke. Dalam kesempatan yang sama, pengusaha nasional Tommy Winata juga menyampaikan alasan penunjukan Ronaldo sebagai duta mangrove Indonesia. Tommy menilai, mantan bomber Manchester United itu memiliki visi dan misi sosial yang sejalan dengan visi pelestarian lingkungan. Namun sayang, dalam jumpa pers kali ini, tidak ada sesi tanya-jawab dengan Ronaldo. Hal ini membuat para wartawan peliput kecewa. Tapi ada yang menarik dalam jumpa pers ini, di mana Ronaldo dipertemukan kembali dengan anak angkatnya, Martunis, setelah sembilan tahun tidak bertemu. Keduanya tampak akrab dan tidak canggung untuk berfoto bersama. Kedatangan Ronaldo kali ini memang terkesan sangat privasi. Sehingga bukan wartawan peliput saja yang kecewa karena gagal melontarkan pertanyaan langsung kepada Ronaldo, para supporter fanatik Real Madrid juga kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan sang idola. But anyway, semoga apa yang dilakukan Ronaldo dengan menjadi duta mangrove bisa menginspirasi anak-anak muda Indonesia untuk lebih peduli dan ikut melestarikan hutan mangrove di Indonesia. Cerita CR7 dengan aksi sosialnya sudah kami siapkan spesial untuk Anda. Makanya, tetaplah di Spirit Football. Bawanya kedaftar puncak atlet terkaya di dunia dalam dua tahun terakhir ini. Tidak heran, karena kekayaan yang berlimpah itu, Ronaldo disebut-sebut sering berpesta pora dan menghambur-hamburkan uang. Tapi kenyataannya, pemain berjuduk CR7 ini justru sangat sering mengikuti kegiatan sosial dan juga lingkungan. Superbintang Real Madrid ini bahkan tidak ragu merogoh koceknya sendiri dan menyisihkan sebagian harta untuk kegiatan sosial atau amal. Well done, sir. Cristiano Ronaldo, sang bintang Real Madrid, sudah beberapa tahun ini menduduki daftar bintang olahraga dengan penghasilan tertinggi di dunia. Tahun ini, menurut versi Majelah Forbes, kekayaan Ronaldo bertambah karena meraih pendapatan sebesar 33,5 juta euro atau sekitar 434 miliar rupiah. Penghasilan itu diperoleh CR7 dari gaji dan bonus sebesar 17,5 juta euro atau 226 miliar rupiah dan 207 miliar rupiah dari kontrak iklan. Tidak heran, dengan penghasilannya itu, Ronaldo mampu mengoleksi 15 mobil sport dan rumah super mewah. Aksi briliannya di lapangan hijau, plus terus bertambahnya kekayaan, secara 7 menjelma menjadi pesepak bola paling populer dengan jutaan penggemar di seantero dunia. Gemerap kehidupan dan berlimpannya kekayaan Ronaldo saat ini berbanding terbalik saat Ronaldo kecil yang serba kekurangan. Kehidupan masuk ciosang bintang dijalani dengan penuh keprihatinan karena rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Kini, apapun yang diinginkan mantan bintang mecha serinyatid ini pastinya bisa terlaksana karena penghasilannya. Tidak hanya dari sepah bola, juga dari berbagai kegiatan komersial. Namun, sesuai peribahasa, semakin tinggi kedudukan seseorang, makin banyak orang yang ingin menjatuhkannya, begitu pula dengan Ronaldo. Ia acap diterpah isu miring mengenai kehidupannya di luar lapangan. Tudingan-tudingan miring itu justru dijawab Ronaldo dengan sejumlah kegiatan positif dan aksi sosial. Salah satu aksi sosial Ronaldo yang membuat sosoknya makin populer saat dia rela melelang sepatu emas yang diraihnya pada tahun 2011. Uang hasil lelang yang mencapai 1,4 juta euro disumbangkan untuk membantu anak-anak Palestina. Ia juga pernah merogoh uang 3 juta euro untuk pembangunan sejumlah sekolah di jalur gasa dan kawasan miskin Afrika. Pemilik nama lengkap, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ini juga pernah menyumbangkan 100 ribu euro untuk kegiatan pala merah internasional dan proyek rehabilitasi fisik korban ranjau darat di Afganistan. Bahkan secara diam-diam, Ronaldo mendanai penuh pengawatan kanker seorang bocah berusia 9 tahun bernama Nuhaset. Meski tampak garang kalau berada di lapangan hijau, Ronaldo membuktikan diri memiliki sisi lembut dan perhatian kepada anak-anak. Itulah yang mendasari Organisasi Sosial Perlindungan Anak Internasional Save the Children yang menunjuk CR7 sebagai salah satu dutanya. Ronaldo mengaku sangat menikmati kesempatan yang diberikan kepadanya. Dengan aksi sosial, pemain yang mengawali karir profesionalnya di klub sporting Lisbon ini merasa menjadi dirinya sendiri. Selain sosial, pemain yang tidak menyukai tato dan minuman keras ini juga perhatian terhadap lingkungan. Itu dibuktikan Ronaldo dengan menerima tawaran sebagai duta mangrove Indonesia. Kesediaan Ronaldo ini pun terkait martunis, bocah korban tsunami Aceh tahun 2005 yang selamat karena tertahan mangrove. Ronaldo yang kala itu sengaja terbang dari Portugal ke Indonesia untuk menemui martunis semakin yakin pentingnya mangrove untuk penghidupan di masa datang. Kehidupan pahitnya di masa kecil dijadikan pelajaran Ronaldo agar dapat berbuat banyak bagi lingkungan lewat aksi-aksi sosial. Ronaldo pun menegaskan bahwa ia ingin tetap menjadi sosok yang sederhana dan selalu peduli serta menolong kepada siapapun. Bravo, Ronaldo! Pemirsa tetaplah di tempat Anda karena setelah jadah pada warna berikut ini sudah kami siapkan highlights dari Piala Konfederasi 2013. Tetaplah di Spirit Football.